Sejumlah warga kota Yogyakarta merasa tertipu saat menghadiri acara jalan sehat dan sepeda gembira dalam rangka harintik kota Yogyakarta di alun-alun Kidul Alkit, Minggu 6 Oktober 2024 pagi. Mereka telah membayar tiket seharga Rp10.000 hingga Rp25.000, namun acara dibatalkan. Para warga ditelantarkan karena panitia acara kabur. Kasih Humas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo, mengatakan penanggung jawab acara tersebut merupakan oknum PNS berinisial WA-42. WA telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Oknum PNS Kemenkumham tersebut telah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Yogyakarta. Wah ini oknum PNS Kemenkumham di Rukbasan Kelas 1 Kota Yogyakarta, status tersangka, ucapnya. Menurutnya, masih ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah usai dilakukan penyelidikan.